Bagaimana kabar saudara hari ini? Pik, di tengah liburan ya saudaraku ya? Luar biasa ya? Coba lihat kiri kanan katakan kamu luar biasa. Tetap menyempatkan beribadah di tengah liburan saudaraku. Hari ini saudara saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Happy Soul Healthy Soul Jiwa yang bahagia adalah jiwa yang sehat. Apa maksud kamu, Pastor? Kalau kita mau punya jiwa yang sehat, Pak. Ternyata perlu belajar bahagia lho, Bu. Saya ulang ya saudaraku ya. Untuk punya mental balance, you need to learn to be happy. Saya akan mulai dengan mengajak saudara melihat satu ayat yang terkenal terlebih dulu saudaraku. Saya rasa semua orang Kristen kenal ayat ini, tahu ayat ini. Amsal pasalnya yang ke-17 kita lihat. Ayatnya yang ke-22. Kita biasakan, kita buka alkitab kita ya. Sekalipun di depan sudah ada catatannya saudaraku. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Ada yang hafal ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Once in a while saat kita sakit, saudaraku, dokter akan meresetkan kepada saudara obat. Certainly it comes with a cost. Betul ya? Kadang bahkan harganya bisa mahal. Oke? Dan yes, ada efek samping Bapak Ibu. Betul? Dari efek samping yang sangat rendah sampai efek samping yang mungkin cukup berat. Tapi saudaraku, firman Tuhan itu juga meresetkan obat kepada saudara. Dan firman Tuhan ngomong. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Saya ulang ya, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. It comes freely. Gratis, Bu. Berasal dari diri kita sendiri. Tidak ada efek samping whatsoever yang negatif. Bahkan plus ada efek samping positif. Buat saya pribadi ya, saudaraku. This is... Ini adalah sebuah kebenaran yang sederhana. Ketika saya mempersiapkan firman ini. Saya belajar. Saya sendiri belajar, saudaraku. Very simple. Tapi terlupakan, Pak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dimulai dari belajar untuk bahagia. Mau punya jiwa yang sehat, Pak? Belajar bahagia. Ibu-ibu. Sama-sama kita jadi istri. Boleh enggak? Yuk. Be a happy wife. Bapak-bapak. Para suami di tempat ini. Boleh enggak jadi suami yang bahagia? Jemaat keluarga Allah. Yuk. Jadi jemaat yang happy yuk. Yang mengerti? Dikatakan amin. Yang paling keras. Oh, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan. Yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya tahu di sini duduk para pelayan Tuhan. Coba senggol kiri kanannya. Yuk. Jadi pelayan Tuhan yang happy. Pelayan Tuhan yang happy. Jemaat Tuhan yang happy. Jemaat Tuhan yang happy. Akan menciptakan gereja yang happy. Yang mengerti? Katakan amin. Istri yang happy. Suami yang happy. Anak yang happy. Akan menciptakan keluarga yang happy. Dan tahukah saudara, happiness menular. Bahkan saat saya mengatakan seperti ini aja. Saudara happy. Happiness menular. Yang mengerti? Yang mengerti? Katakan amin sekali lagi. Yang paling keras. Tepuk tangannya boleh. Yang paling meriah. Buat Tuhan kita. It's start with happiness. Hati yang bahagia. Itu pembukaan yang sederhana loh saudara aku. Very simple. Tapi kadangkala kita tidak sungguh-sungguh merenungkan ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebagian dari saudara melihat saya. Pastor. Tidak semudah itu. Pastor enak ngomongnya. Pastor gak ngerti apa yang saya alami. Gimana mau happy? Kalau masalahnya banyak. Gimana mau happy Pastor? Kalau badan aja gak mendukung. Gimana kalau mau happy? Di rumah denger ocehan istri dari terbit matahari sampai masuknya. How can I be happy? Pertanyaan yang bagus loh Pak Ibu. How can I be happy? Sebagian dari saudara akan suggest kepada saya. Pastor healing. Ini liburan. Saya melihat beberapa teman-teman dari Jogja hadir di sini. Halo Jogja. Bolehlah memberikan tanya saudara. Ini SGSG kita ada di sini loh saudaraku. Kita kasih tepuk tangan. Welcome to Jakarta. Berikan sambutan terbaik. Dari keluarga ala Jakarta. Buat teman-teman kita yang berasal dari luar kota. Dari Semarang. Saya melihat beberapa wajah-wajah saudaraku. Wow. Welcome to Jakarta. Selamat berlibur. Katanya liburan bisa bikin happy. Langsung. Saya setuju. Saya setuju. Liburan bikin happy. Tapi boleh saya tanya saudaraku. Di tengah liburan bisa gak gak happy? Oh oh. Ternyata di tengah liburan bisa gak happy? Orang bikin happy gak? Halo? Oh setuju. Lu siapa yang gak setuju? Ibu-ibu shopping bikin happy gak? Happy. Saya pendeta gak munafik. Tapi sepakat gak dengan saya saudaraku? Liburan bisa bikin happy. Uang bikin happy. Shopping bikin happy. Tapi limited. Padahal firman Tuhan itu ngomong. Bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Sepakat dong kita yang mengerti bahasa Indonesia ini kalimat perintah. Yang sepakat katakan amin. Ini bukan tanda tanya kan saudaraku. Bukan kalimat tanya kan certainly ya. Bersuka citalah adalah perintah. Kalau Alkitab bisa memerintahkan kepada kita bersuka citalah. Bisa memerintahkan kita loh saudaraku. Bersuka citalah. How can it be bagaimana itu bisa diperintahkan kalau suka cita itu tergantung dari liburan? Artinya kalau enggak ada liburan, enggak suka cita dong? Halo? Bagaimana bisa diperintahkan bersuka cita kalau ya oke lah uang bikin kita happy. Pertanyaannya kalau happiness itu dari uang. Ya kalau pas enggak ada uang. Halo? Alkitab bahkan memerintahkan dengan lebih ngeri lagi saudaraku. Di sana dikatakan bersuka citalah senantiasa. Oh oh. Berarti bisa pastor. Bersuka cita senantiasa. What do you think? Enggak bisa bu. Kalau enggak ada uang. Enggak jadi liburan. Sudara bisa nangkep di sini. Berarti saudaraku. Uang, liburan, dan semuanya. Yes. Itu bisa membawa suka cita. Tapi terbatas. Itu sebabnya Alkitab berkata bersuka citalah senantiasa. Di dalam Tuhan. Suka cita-mu bukan karena sikon. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Alkitab bilang bisa bersuka cita senantiasa. Karena suka cita-mu tidak ditentukan sekelilingmu. Suka cita-mu tidak ditentukan apakah anakmu baik. Suka cita-mu tidak ditentukan atas dasar suamiku. Suamimu sudah aku. Suka cita itu adalah state of mind. Sikap hati. Oh, come on. Suka cita adalah sikap hati. Itu sebabnya Alkitab berkata bersuka citalah. Saudara bisa memerintahkan diri saudara sendiri. Ayo bersuka cita now. Karena suka cita bukan karena sikon. Sikon boleh bikin saudara gak suka cita. Tapi kalau saudara menyadari. Yes pastor. Suka cita ternyata bukan dari keadaan di sekeliling kita. Suka cita ternyata pilihan. Amin ya boleh yang paling keras. Amin ya boleh yang lebih keras lagi. Karena dalam hidup ini ya saudaraku. It is a season of life. Akan ada gunung. Saudara nanti berjalan akan mendaki gunung berikutnya lagi. Akan ada season dimana saudara itu naik gunung mengejar impian. Akan ada season dimana saudara ada di puncak gunung. Akan ada season saudara turun dari gunung. Kemudian saudara akan mengejar gunung berikutnya. Kalau saudara hanya bisa happy di atas puncak gunung. What a pity. Yang mengerti katakan amin. Suka cita bukan situasi keadaan suami, istri, anak. Suka cita adalah sikap hati pilihanmu. Sejak dari hari ini saudaraku. Ambil pilihan. Ambil keputusan. Dimulai. Yuk latih hatimu untuk bahagia. Tidak ada ya sekolah untuk mendidik hati bahagia saudaraku. Padahal firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu akan membawa pemulihan buat jiwamu. Mendatangkan kesembuhan buat tubuhmu. Bahkan itu akan membuat kreativitasmu berkembang. In the end saudaraku. Itu akan membuat berkat anugrah. Itu turun atas kehidupan saudara. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Amin lebih keras lagi? Jadi, jadi, jadi atas hidupmu. Dan saya belajar di dalam perjalanan kehidupan saya saudaraku. Resep utama hidup bahagia. Itu belajar untuk mencukupkan diri. Learn to be content. Belajar untuk mencukupkan diri saudaraku. Kita buka ayatnya di dalam Filipi. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang kesebelas, sampai yang kedua belas. Amazingnya saudara. Orang yang sama yang mengatakan bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah adalah orang yang sama yang menulis ayat ini saudaraku. Filipi empat ayat yang kesebelas sampai ayat yang kedua belas mengatakan demikian. Kukatakan ini, kata Paulus, bukan karena kekurangan. Kalau Paulus ngomong ini bukan karena kondisi Paulus pada saat itu sedang kekurangan. Sebab, kata Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan in any and every circumstance, dalam setiap keadaan dan situasi, I have learned the secret of contentment. Aku belajar dalam segala hal ini mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kekurangan. Buat Paulus ternyata dia tahu. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, kata Rasul Paulus saudaraku, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus sudah pernah ngalami kenyang, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Dia pernah sampai kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, dia pernah berkelimpahan begitu rupa tidak kurang satu apapun saudaraku. maupun dalam hal kekurangan. Saudara mau bahagia? Belajar merasa cukup. Satu kali saudaraku, ini contoh yang kontras. Saya pergi sama dua anak saya. Anak saya yang paling besar dan anak saya yang paling kecil. Anak saya yang paling kecil, seperti mamahnya saudaraku, suka shopping. Setiap kali saya ajak dia pergi, saudaraku, tempat stopnya banyak pak. Dia akan minta berhenti di sini, mami beliin ini. Oke, kita beli. Jalan lagi, saudaraku. Ding, 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 ding. Mami, mami beli ini nih. Oke. Sampai satu kali dia pergi ke satu toko. Anak saya ini suka squeeze mellow. Saudara tau squeeze mellow enggak, saudaraku? Ibu-ibu yang punya anak kecil tau squeeze mellow. Itu boneka ya, saudara. Kalau dipegang, rasanya pengen ditonjok, saudaraku. Dia itu kalau dipegang itu kan... Singkat cerita, anak saya ini ngumpulin squeeze mellow. Dia belilah squeeze mellow, dia koleksi, saudaraku. Dia beli, di rumah itu udah punya banyak, saudaraku. Jalan-jalan-jalan, dengan tangannya itu masih pegang satu plastik belanjaan. Dia bilang sama saya, mami, mami, mami. Nah, masalahnya, keluarlah seri baru squeeze mellow, saudaraku. Saya bilang, non, di rumah itu udah banyak. Iya, tapi yang ini Jen belum punya. Iya, tau. Tapi kan banyak. Tapi yang ini belum punya. Saya decide, saudaraku. Udah punya banyak di rumah. Dia punya satu genggam belanjaan di tangan. Saya katakan kepada anak saya, oke Jen, no. Enough. Jen enggak usah beli lagi ya. Ini sudah lebih dari cukup. Yang di rumah aja masih ada, yang di jajar-jajar belum dibuka dari plastik. Enough. No need squeeze mellow, saya bilang. Enggak usah. Saudara bisa tebak dong apa yang terjadi pada anak saya ini. Sedetik yang lalu, dia berjalannya begini. In a moment, happiness gone. Happiness hilang. Dengan kondisi pegang satu tas belanjaan, dan di rumah sangat banyak squeeze mellow. Dia kehilangan happinessnya, gara-gara satu squeeze mellow seri baru, yang tidak diizinkan maminya untuk dibeli. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Happiness is a state of mind. Di saat bersamaan, saudaraku, saya jalan sama anak saya yang besar. Saya jalan-jalan, jalan-jalan, jalan. Anak saya yang pertama ini kayak dadinya. Enggak suka shopping. Jalan-jalan, jalan-jalan. Saya bilang, Cici, perlu beli tas enggak? No mommy, thank you. I already have one at home. It's enough. Cuman punya satu tas dia, saudaraku. Yet pada saat saya tawarkan, mau enggak beli tas? No mommy, one is enough. Saya jalan lagi. Saya suka gemes, saudaraku. Saya jalan lagi, saya bilang lagi sama anak saya ini, Cik, Cik, lihat, ada sepatu bagus. No mommy, I already have two at home. It's more than enough. Dia enggak bawa tas belanjaan apapun di tangannya. Saudara menangkap yang saya katakan ini? Conten-men. Belajar mencukupkan diri. Belajar merasa puas. Kenapa? Karena kalau saudara tidak belajar mencukupkan diri, trust me. Trust me, saudaraku. Manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kalau saudara tidak belajar untuk mencukupkan diri. Dengar ini, saudaraku, hidup itu akan tiring. Melelahkan. Capek. Ibu-ibu, halo? Yang sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baju. Masih pengen beli baju lagi enggak? Manusia itu ya, saudaraku, perhatikan ini ya. Dibekali Tuhan dengan rasa, dengan satu keinginan, always want more. Dan itu enggak salah lho. Oh yes, itu enggak salah. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Tuhan memberikan buat saudara keinginan untuk always want more. Punya 10 baju, 20 baju, masih mau punya baju lagi. Sampai lemarinya enggak cukup. Yang mengerti, katakan amin. Saudara kira, dengan punya 20 baju, lebih banyak baju, sudah enggak mau punya baju lagi, justru lebih pengen punya banyak. Kata orang, punya sedikit baju, bingung yang dipakai. Punya banyak baju, lebih bingung yang dipakai, saudaraku. Yang mengerti, katakan amin. Capek. Memangnya hanya ibu-ibu, bapak-bapak, halo. Punya satu mobil, pengen dua mobil. Punya dua mobil, pengen tiga mobil. Sudah empat mobil, pengen lima. Asal jangan istri aja yang pengen tambah. Halo. Manusia itu dibekali Tuhan dengan rasa want more. Until you learn to be content. Karena kalau enggak ya, saudaraku, akhirnya ya boros. Betul? Akhirnya apa yang terjadi? Saudara itu selalu gelisah. Pernah enggak disini ibu-ibu, halo. Pengen beli sesuatu enggak keturutan, campek, masuk ke bawah mimpi kok. Gelisah. Enggak tenang. Because you want more. Akhirnya endingnya apa? Konflik. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Loh Tuhan itu kurang apa tuh suruh aku? Alkitab itu ngomong gini. Semua buah yang ada di taman ini, boleh kau makan. Taman Eden itu besar loh, Pak. Sertini lengkap, Pak. Dimakan sampai berapa keturunan, enggak habis buahnya. Tuhan itu cuman ngomong gini, saudara. Hanya. Hanya. Itu semua boleh dimakan, makan, 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 makan semua. Hanya. Satu itu aja. Jangan dimakan. Saya tanya, saudaraku. Kurang apa Tuhan kita? Tapi yang satu itu pun dilanggar. Apa, saudara? Konten. Gara-gara satu, Adam dan Hawa kehilangan semuanya. Hari ini saya ajak, saudaraku. Belajar merasa cukup. Kenapa? Karena kalau tidak, yang pertama, trust me, saudaraku. Saudara akan terus membandingkan diri dengan orang lain. And it's getting ugly. Master, masa saya enggak boleh belajar dari orang lain? Belajar harus. Comparing, no. Belajar harus. Boleh. Comparing, no. Apalagi kita hidup di era sosial media. Halo? Semua orang buka etalase terbaik. Semakin saudara lihat sosial media, semakin saudara merasa, kok gitu? Saya tanya Bapak Ibu, kecuali yang emang punya seni yang agak apa, orang Jawa bilang nyeleneh gitu. Tapi boleh enggak saya tanya, kira-kira yang dimasukkan ke sosial media itu yang bagus-bagus, apa yang jelek-jelek? Percayalah kepada saya, saudaraku. Itu peluan, disetting di depan kamera, disuruh sama yang moto. Dipeluk, dicium, sambil yang foto bilang, stop, stop, stop di situ. Saudara enggak lihat saat bertengkarnya. Habis selesai itu, kecapean semua. Kamu tadi kenapa sih disuruh begitu? Lama sekali. Itu enggak dimasukkan ke sosial media, saudaraku. Bagian itunya diedit. Yang mengerti katakan amin. Semua yang ada di sosial media, saudara berfoto di depan Lamborghini. Klik. Belum tentu mobilnya. Terus saudara membandingkan diri, dengan etalasa sedemikian rupa, saudara comparing. Dan by the way, saudaraku itu bukan hanya terjadi kepada saudara. Itu terjadi kepada Saul. Saul itu siapa sih? Dia raja besar. Raja atas seluruh bangsa Israel. Sampai para wanita nyanyi. Salah mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya apa? Likes-nya Daud lebih banyak. Saul lihat, aku raja. Lah kok followerku cuma beribu-ribu. Followernya Daud berlaksa-laksa. Oh, come on. Saya belajar dari suami saya, saudaraku. Setiap kita, saya adalah hamba Tuhan, saudaraku. Saya mengembalakan gereja. Maybe I, once in a while, I will compare with the other pastor. Saudara pengusaha. Saudara akan lihat pengusaha lain. Once in a while, you will compare with the other businesswoman or businessman. Saudara yang di sini mungkin, I don't know apa, ibu rumah tangga. Once in a while, saudara akan bandingkan dengan ibu rumah tangga yang lain. Atau I don't know. Apa yang di bagian saudara? Mungkin saudara punya toko lah, ataukah seorang dokter lah. Once in a while, saudara akan comparing dengan another doctor atau another professional. Hanya karena pendeta lain dipakai Tuhan, diberkati lebih maju. Halo, bukan berarti Tuhan tidak sayang dan memberkati saudara, memberkati saya, memberkati gereja ini yang mengerti katakan amin. Hanya karena satu pengusaha, lebih viral, tidak berarti anugerah Tuhan atas hidupmu. Hilang. Setiap kita punya pertandingan kita masing-masing, Pak. Setiap orang punya porsi dan berkatnya masing-masing belajar harus comparing menu. Kenapa? Karena kalau gak hati-hati, munculnya akhirnya iri. Saul jadi ngejar Daud, munuh Daud, gara-gara apa? Iri. Saudara mungkin tidak melempar tombak kepada Daud. Pastor saya gak sengeri itulah, Pastor saya gak lempar tombak ke musuh saya. Ya, tapi tombak mulut itu kadang lebih tajam loh saudaraku daripada tombak sungguhan. Halo? Dengan perkataanmu saudara membunuh orang lain loh. Kenapa? iri. Kalau gak iri, yang ada self-pity. Kenapa, Pastor? Yang itu kok lebih ini? Saya gak punya masa depan. Kenapa? Comparing. Padahal momen dan waktu Tuhan atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi berbeda. Tuhan mengangkat satu orang di satu waktu. Bukan berarti Tuhan tidak akan mengangkat engkau. Akan tiba waktunya. Dia preparing you. Ketika waktunya tiba, dia angkat saudara dan orang lain yang akan melihat kepada saudara dan geleng-geleng kepala saudaraku. Setiap kita punya season in life. jangan compare dengan orang lain ya, Pak. Boleh ya? Capek. Hidup gak ada habisnya. Learn to be content. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana saya bisa belajar untuk mencukupkan diri saya? Bagaimana saya learn to be content? kalau keadaannya tidak ada yang bisa saya puas belajar dari satu orang yang namanya Musa, saudaraku. Masih ingat kisah ketika Musa membunuh orang Mesir? Apa yang terjadi? Musa diusir, saudaraku. Musa lari, saudaraku. Kita lihat ya, kita baca aja. Keluaran yuk. Pasalnya yang kedua, kita lihat yuk. Ayatnya yang kelima belas. Apa yang terjadi pada Musa waktu itu? Keluaran dua ayatnya yang kelima belas. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya itiar. Artinya, dicari cara. Saudara harus ingat loh, saudaraku. Musa ini bukan anak kandung. Firaun mencari cara how to kill him. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun tiba di tanah Midian. Ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Singkat cerita, saudaraku. Pada saat Musa duduk-duduk di tepi sumur ini, bertemulah dia dengan tujuh anak Rehuel. Saudara nanti baca ceritanya, saudara lihat. Setelah dia ketemu dengan tujuh anak Rehuel, Musa ini membantu anak-anak Rehuel. Apa yang terjadi? Ayat 20 yuk, kita baca sampai ayat 22. Ia berkata kepada anak-anaknya, Rehuel ngomong sama anak-anaknya. Dimanakah ia? Karena anak-anaknya cerita. Ada satu orang bernama Musa membantu mereka. Rehuel ngomong, dimana dia sekarang? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Rehuel panggil Musa, ajak Musa ayo makan. Lihat ini, saudaraku. Ada satu ayat ini yang sering terlupakan. 21 mencatat begini, Musa bersedia tinggal di rumah itu. dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, and Moses was content to dwell with the man. Musa content, Pak. Musa puas. Musa menerima keadaannya. Saya tanya, apakah itu karena rumahnya Rehuel lebih bagus, saudaraku? come on, jangan lupa loh Pak, siapa Musa? He is the prince of Egypt. Dia pangeran Mesir Pak. He has everything to do. Rumah Rehuel nothing compare dengan tempat tinggalnya Musa. Tapi Alkitab mencatat, Moses was content. In every season, seperti yang saya katakan tadi, saudaraku, kita dibawa Tuhan masuk setiap season itu berbeda. Akan ada season dimana saudara mendaki bukit itu dan terasa berat. Akan ada season saudara ada di atas puncak itu and you celebrate. Akan ada season dimana kau menuruni gunung itu untuk mendaki gunung berikutnya. In every season, season kehidupan Musa saat itu, dia content. Dan tahukah saudara ada kabar baik dari orang yang bisa merasa cukup? Lihat. Kita baca ya ayat ini. Apa yang terjadi ketika ayat ini ngomong Moses was content. Next, ayat ini berkata begini, lalu diberikan rehwalah sipora anaknya kepada Musa. Yes, diizinkan mengalami masalah. Yes, diproses. Tapi ketika kau belajar ekres, mencukupkan dirimu, belajar puas, ada berkat dibalik itu semua. saya enggak dengar kata yang amin yang paling keras dari pik. Aminnya boleh yang lebih keras lagi pik, come on. Aminnya boleh lebih dasyat lagi pik. Ketika kau belajar untuk content, ada anugerah Tuhan. Kadangkala ya saudaraku, di tengah masalah, ketika kita hanya melihat masalahnya, kita miss the whole part. Pertanyaannya sekarang, Pastor, how can I be content? It's easy to be content kalau kita punya semua yang dibutuhkan. Pastor, bagaimana kalau keluarga ku not a perfect family? How can I be content? Pastor, bagaimana kalau keadaanku, kesehatanku not in a good shape? How can I be content? I wish, saya berharap saya kayak C.I. wish, saya berharap kayak C.B. How can I be content? Yang pertama saudaraku, belajar. Belajar. Oh, sungguh-sungguh saudaraku, ini satu rahasia, kalau saudara hidupi ini sungguh-sungguh di dalam kehidupan saudara. Oh, hidupmu akan berubah. Belajar saudaraku. bersyukur. Bersyukur atas keberadaanmu, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di tangan saudara. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Belajar bersyukur. mau happy saudaraku, bersyukur. Dalam hal ini saya belajar dari Bapak Gembala kita ya saudaraku, Pastor Obaja ya. Saya tuh salut dengan Pastor Obaja saudaraku. Pastor Obaja itu akan selalu mengatakan kepada istrinya, di depan anak-anak saudaraku, sering kami kalau pergi bahkan di depan jemaat, beliau akan berkata, ini istri yang paling cantik, paling baik, istri yang the best dari Tuhan. Konten. Bersyukur. Bersyukur yang pertama saudaraku atas hal-hal yang tidak bisa saudara ubah dalam hidup saudara. Saudara enggak bisa milih dilahirkan dari orang tua seperti apa kan? Saudara enggak bisa memilih punya saudara kayak apa kan? Bersyukur. Saudara enggak bisa memilih punya anak kayak apa kan? Bersyukur. Saudara dilahirkan sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria. Bersyukur. Atas apa yang kita enggak bisa ubah dalam hidup kita? Bersyukur. Hidup itu akan lebih ringan saudaraku. Yang kedua, bersyukur atas apa yang ada di tangan kita. Tuhan berikan kepada saudara perusahaan pastor, tapi saat ini perusahaannya sedang kembang kempis. Bersyukur. Saya itu mengembangkan satu habit dalam kehidupan saya saudaraku bersyukur atas hal-hal kecil. Itu sudah menjadi kayak semacam apa ya? It's just a habit gitu in my life. Hal yang simple, very simple. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke satu kota saudaraku Pak Jotuh kangen sekali saya melayani di kota Solo saudaraku minggu yang lalu saya ketemu juga dengan ada beberapa yang dari Solo saya melayani di Solo Pak Jotuh kepingin satu roti buatan Solo sudah ngomong sama saya dari dateng eh nanti beli ya sayang rotinya itu oke saya bilang entah gimana karena kegiatan aktivitas aktivitas saya itu hilang saudaraku lupa aja saya bilang nanti besok ya besok ya besok ya sampai hari sebelum saya mau pergi saudara hari sebelum saya mau pergi Pak Jotuh tanya kamu sudah beli rotinya belum saya tuh gini loh saudaraku itu posisi udah di jam 7.30 malam saya aduh kau saya langsung calling tokonya saudaraku kota Solo itu yang saya sukai semua orang kenal semua orang saudaraku kita tuh kayak keluarga one big happy family in a city gitu saudara saya calling tokonya saudara aduh punya gak roti ini 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 masih tutup gak maknya bilang seperti ini ke saya ibu 30 menit lagi aja besok kami sudah libur ibu saya tuh bersyukur saudaraku dari list 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 yang saya pesan semua ada saya tuh tarik nafas saya bilang sayang Tuhan Yesus baik bunita sampai saudara mau tepuk tangan aja bingung apanya yang ditepuk tanganin bunita itu terlalu kecil hanya soal roti bisakah saudara bersyukur hanya soal roti ataukah kebanyakan dari saudara akan berkata kebetulan masih ingat khutbah yang lalu when the hand of grace is moving tidak ada kebetulan satu satu ketika saudaraku nah ini lebih mungkin lebih membuat saudara mengerti kita sedang ada di jalan tol kondisi hujan deras pak anak saya yang kecil itu kepingin buang air kecil saudaraku kepingin pipis udah kebelet banget mommy I wanna be mommy I wanna be pas kita itu naik saudara tau ya kalau dari Jakarta itu tol MBS tau kan itu tolnya itu panjang saudara dan kiri kanan itu sama sekali tidak ada rest area karena dia di atas tolnya sepanjang tol MBS sebelum tol MBS itu sudah I wanna be I wanna be kalau udah gede kita bisa tahan anak masih kecil saudara I wanna be I wanna be hujan deras saya itu cuman ngomong di dalam hati saya terima kasih Tuhan 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 sediakan yang terbaik tau kah saudara turun dari tol MBS saudaraku gak ada rest area masih jauh tapi anak saya sudah I wanna be I wanna be hujan deras saudara satu titik saya memutuskan saya ngomong sama suami saya stop kita berhenti mau gak mau suka gak suka gak ada rest area pipis di pinggir jalan gak diajarkan ya saudaraku oke poin saya apa disini saya ingin menunjukkan kepada saudara saudara memilih melihat bahwa tidak ada rest area keadaan anak saya yang sudah mau pipis dan kondisinya tidak memungkinkan dan itu akan membuat saudara bersungut-sungut sebagai seorang ibu saudara akan ngomong gimana sih dari tadi kan sudah disuruh pipis kenapa dari tadi gak pipis waktu ada rest area sebelumnya ditawarin turun kenapa gak mau turun saudara maksudnya saya maksudkan does it ring a bell to you tapi saat itu saudaraku pada saat saya keluar dari mobil tak hujan berhenti saya gendong anak saya itulah pekerjaan ibu hari minggu saya kotbah di sini di bawah saya ngangkat anak saya saya angkat anak saya saya bantu saya pipiskan saya tertawa bersama anak saya saya katakan kepada anak saya Tuhan Yesus baik kita gak kehujanan jen gak ngompol di mobil it's simple saya tanya which one you choose how can I be content pastor belajar yuk semua yang benar semua yang mulia adil tulus dan yang manis semua yang indah yang layak didengar pikirkanlah semua itu saudara milih untuk sum kemana masalah atau sum tetap ada pertolongan Tuhan di tengah masalahmu karena selalu ada alasan saudaraku which one you choose pada saat saudara mendaki gunung itu which one you choose melihat batu kerikil tajam yang menyakiti kaki saudara saudara harus naik menanjak begitu capeknya atau saudara bisa melihat ke atas bintang di langit yang begitu indahnya dan saudara berkata wow it's a beautiful journey which one you choose kebahagiaan adalah state of mind just to be happy karena hidup ini gak akan pernah ada puasnya saudaraku saya tidak mengatakan pastor apakah artinya saya gak boleh punya visi yang besar no gak bisa saudara Tuhan yang besar memberikan saudara perkara besar punya keinginan one more itu salah gak enggak tapi belajar mencukupkan diri di setiap season itu yang Tuhan mau visi harus besar pak jangan dikecilkan tapi di season saudara mendaki visimu itu belajarlah untuk terus bersyukur atas setiap hal yang diizinkan terjadi bersyukur kenapa bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan boleh saya kasih secret di akhir kutbah saya ini saudaraku di dalam bersyukur ada iman di dalam bersyukur ada iman pada saat kau bersyukur engkau setuju dengan Tuhanmu dan engkau berkata kepada Tuhanmu regardless apapun yang aku alami aku tahu engkau punya pilihan yang terbaik dalam hidupku aku bersyukur karena aku tahu secretnya saudaraku pelajari ini banyak orang tidak memikirkan hal ini lihat ini he is the alpha he is the omega ketika saya belajar firman ini Tuhan bukakan itu dalam benak saya maksudnya apa pak dia yang mulai A nya kita mengerjakan B C D E knowing mengerti bahwa dia menunggu kita di garis finish di sana Z nya sudah dia selesaikan kenapa Tuhan senang ketika anaknya bersyukur karena kita tidak bisa berkenan kepada Allah tanpa iman when you give thanks to him kau berkata aku tidak bisa melihat ke depan Tuhan tapi aku tahu if you are the alpha you will be waiting for me back there aku tidak tahu akhirnya akan seperti apa tapi karena engkau yang ada di ujung jalanku aku tahu rancanganmu tidak pernah rancangan yang mendatangkan kecelakaan rancangan yang mendatangkan hari depan hari depan yang penuh dengan harapan jadi 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 atas pribadi lepas pribadi di tempat ini dia menanti engkau di garis finish selera ku cuma Tuhan boleh bangkit beri katakan kenaikan puji yang bagimu atas semua yang sudah kekerjakan semua perkuatanku semua perkuatanku sungguh mulia dan sempurna kasihmu yang akan beri kenaikan kenaikan puji bagimu kuat semua pengorban Yesus 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 kau layan terima semua hormat dan pujian kekasen lama biar musik pujikan lagu ini saudara ku now the choice is yours kau akan sama-sama kau akan melalui bukit kau akan melalui lembah kau akan melalui gunung kau akan melalui lembah lagi it will happen in your life ternyata sesederhana learn to be happy saudara ku hidup ini happy soul healthy soul yuk berlari sekuat tenaga dengan satu kesadaran pertandinganmu itu pun dia yang memulai lu he is the alpha he is waiting for you back there bahkan di saat engkau berpikir engkau tidak bisa menyelesaikan pertandinganmu saudara ku yuk have faith come on bukankah hidup ini adalah pertandingan iman itu sebabnya orang benar gak bisa hidup tanpa iman how can gak bisa kenapa saudara ke gereja imanmu dibangun kenapa saudara kelompok sel hanya asal happy-happy saja no disana saudara dibangun akarnya kenapa kenapa perlu kita lakukan semua itu pastor oh yes kenapa gak ibadah online aja kenapa kalau bisa harus on site justru disini loh saudara geseannya itu lho pak senggol kiri kanan itu yang aduhai saudara ku saudara mau lari saudara mau tinggalkan pelayanan justru di dalam semuanya itu dia mempersiapkan platform untuk saudara tiba pada waktunya dia menanti engkau di garis akhir cheering you up selama perjalananmu pertandinganmu he is cheering you up kita berkata yesus di atas sana bersyafaat untuk engkau he is cheering you up siapa kita kita mau menyerah dia mengakhirinya pak dan dia berkata it is finish boleh saudara ku hari ini terlepas dengan apapun yang engkau sedang alami bahkan nanti selama kau berlibur apa yang akan engkau alami atau nanti setelah ini pak apa yang akan terjadi boleh gak put faith in him he is the outer and the finisher he is alpha he is omega and we decide to have a healthy soul kalau itu engkau saudara ku yuk angkat kedua tanganmu katakan kenaikan pujian bagimu kuatamu berbuat sungguh sungguh mulia dan sempurna kenaikan pujian di dalam pujian menyukakan engkau di dalam ucapan syukur menyukakan engkau di dalam kataan menyukakan engkau why oh ada iman di dalam menyukakan engkau dan sempurna kasihmu dalam kehidupan kami kami tidak kekurangan apa yang baik kami tidak kekurangan apapun di dalam kehidupan kami kegiatan bagimu wilitata malah hal oleh без Kekal selamanya, Yesus kau layak, terima semua. Kekal selamanya, Yesus kau layak, terima semua. Kekal selamanya, Yesus kau layak, terima semua. Bersama katakan, Amin.